TPS Tempat Butet Kartarajasa Menyoblos menggelar pembutuhan suara ulang atau PSU. Mengejutkannya setelah dilakukan pemilu ulang, hasil hitungan suara berubah untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Di mana yang sebelumnya unggul pasangan 03 Ganjar Mahfud, kini justru unggul pasangan 02 Prabowo Gibran. Adapun pembutuhan suara ulang ini terjadi di TPS 032 Pakunchen, Kota Yogyakarta. TPS 032 Pakunchen menggelar PSU pada Sabtu 24 Februari 2024 karena ada saran perbaikan dari Panitia Pengawas Pemilu atau PANWASLU perihal saran perbaikan. Berdasarkan hasil pengawasan dari PANWASLU, terdapat ketidaksesuaian hak suara yang didapatkan oleh pemilih dengan kategori daftar pemilih khusus di Kecamatan Firobrajan. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jogja, Nurharsya Aryo Sabodro, mengatakan jenis surat suara yang digunakan dalam pemungutan suara ulang hanya satu, yakni presiden dan wakil presiden. Total pemilih saat dilakukan pemilu ulang sebanyak 193 orang. Namun yang mengejutkan dalam pemilihan ulang ini yang awalnya Ganjar Pranowo Unggul, kini berubah menjadi kemenangan Prabowo Gibran. Berdasarkan keterangan anggota KPPS TPS 32, dalam pemilihan ulang ini total ada 98 suara yang masuk. Dengan rincian 11 suara untuk Paslon Anies Muhaimin, 49 suara untuk Paslon Prabowo Gibran, dan 35 suara untuk Paslon Ganjar Mahfud. Hasil ini berubah dari hasil pemungutan suara pada Rabu, 14 Februari lalu, yang dulunya pasangan Ganjar Mahfud Unggul. Kini justru Paslon 02 yang menang alias berbalik. Hasil pemilihan ulang ini juga dipengaruhi oleh berkurangnya partisipasi masyarakat. Pada pemungutan suara pertama ada sekitar 140 orang yang datang memilih, sedangkan saat pemilihan diulang hanya diikuti oleh 98 orang. Hal itu disebabkan adanya undangan mendadak hingga banyak warga yang sudah kembali ke luar kota.